oke hai minasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konnichiwa selamat siang untuk teman-teman semuanya ya sekarang saya ingin bercerita tentang syarat-syarat apa saja di awal seleksi untuk magang ke jepang ya kan banyak itu yang masih bingung tentang mungkin apa di fisik seperti gigi, mata, bekas luka dan lain-lainnya penyakit lain lah sekarang saya akan jelaskan singkat saja lebih detail tapi singkat saja langsung saja yang pertama mungkin ini udah saya ada catatan dikit lah yang pertama itu untuk yang merokok kalau dari pengalaman saya dulu ada sih teman saya yang merokok dia juga ikut seleksi bareng saya dia juga satu sekolahan dia merokok terus ada tes medical check up tapi dia bisa lolos jadi di jepang itu masalahnya gini di jepang kan antisipasi ya di jepang kan rokok mahal jadi yang kalau udah terbiasa merokok di Indonesia takutnya nanti disana jadi uangnya kebuang lah kebuang sia-sia apalagi rokok juga kan langsung ke paru-paru itu kan juga pasti bahaya nanti misal ada disana di jepangnya ada penyakit periksa disana jadinya mahal apalagi kalau udah di perusahaan jadikan repot untuk merokok itu ya gitu ya yang kedua itu gigi kalau dari gigi ini dari pengalaman saya pribadi ya gigi dulu waktu saya pelatihan dasar 2 bulan di Jogja itu kan ada pemeriksaan gigi rutin jadi kita awal dateng minggu kedua kayaknya deh minggu kedua ada jadwal pemeriksaan gigi gigi saya itu waktu itu ada banyak kalau saya PRnya mah gigi-gigi yang pertama itu ada yang pertama membersihkan karang di dokternya yang udah ditunjuk kalau dokter gigi membersihkan karang udah terus ini yang banyak tanya yang gigi berlubang itu juga saya ada gigi berlubang ada tiga bahkan gigi berlubang yang dua bisa ditambal yang satu udah parah jadi harus dicabut gitu dan waktu dicabut itu kan waktu pelatihan saya sudah habis jadi itu PR untuk saya di rumah untuk istilahnya membereskan membenarkan giginya biar lebih rapi lebih sehat lah jadi itu ditambal dua sama dicabut satu karena udah bener-bener rusak jadi kalau gigi berlubang ya gak masalah sih takutnya kan antisipasi juga kalau disana sakit kambuh mau periksa balik lagi biar disana mahal makanya lebih baik dirawat dirawat lah giginya dari sekarang dibersihin sering-sering dia gak sering sih ya kusuk gigi yang teratur itu ya mungkin ya kalau gigi jadi gigi berlubang itu gak masalah kalau gigi berlubang pun kalau bisa ditambal ya gak apa-apa kalau emang rusak banget dia dicabut itu tadi tapi nanti aja gak apa-apa menunggu dari bagian kesehatan perusahaannya gitu ya kemudian tato kalau tato udah saya jelasin dikit udah gak bisa kalau tato lah gak bisa di apa-apain jadi itu tato gak bisa bekas tindik tindik ya tindik kayak gitu itu juga udah gak bisa tindik itu tindik gak bisa kemudian bekas jahitan nah ini bekas jahitan itu kan luka kan ya itu kalau dari pengalaman saya di teman saya ada yang bekas jahitan dia di selatan di nih di selanya ya lumayan kelihatan sih sebenernya tapi gak masalah katanya ya gak apa-apa yang penting apa udah itu memang udah luka lama jadi gak menimbulkan rasa sakit lagi gak apa-apa itu yang penting gak panjang lah kalau cuman jahitan cinggi ini emang gak apa-apa cuman dikit-dikit ini ya itu gak apa-apa kemudian yang itu patah tulang ya patah tulang itu udah gak bisa karena pekerjaan disana juga udah apa juga lumayan berat ya jadi untuk patah tulang itu udah gak bisa itu patah tulang patah tulang ya mungkin karena kecelakaan atau apa atau mungkin ya maaf-maaf ya atau yang agak fisiknya kurang lengkap itu juga maaf-maaf belum bisa mungkin ya itu dia untuk tinggi sama berat untuk tinggi sih minimal tadi 163 di awal udah pernah saya bahas dikit 163 dikurangin berat itu harusnya beratnya sekitar 50an ya rumusnya sih gini berat apa tinggi dikurangin berat harusnya 110 kalau di saya kan tinggi saya 171 beratnya 59 lah berat saya kemarin nimbang 59 jadi ya kurang lebih bisa masih ideal sih segitu itu untuk berat dan tinggi ya terus kemudian untuk ini mata mata untuk mata temen saya ada yang pakai kacamata kan banyak yang masih bingung boleh pakai kacamata apa enggak itu tergantung perusahaan masing-masing kalau di saya temen saya itu ada yang pakai kacamata tapi ada tapi-nya ya tapi minusnya jangan sampai lebih dari 5 itu kalau untuk mata untuk mata itu kemudian penyakit kulit penyakit kulit itu juga sangat berpengaruh penyakit kulit kayak apa skebis skebis setahuan ya skebis itu yang kayak ada bentol-bentol kecil itu disebabkan dari kuman dari tungau tungau kutuh lah kutuh-kutuh itu di kulit biasanya merah semua itu terus panu tapan tau pastikan ya itu jamur-jamur kulit itu panu itu harusnya itu kan bisa disembuhin ya sebisa-bisa disembuhin dulu soalnya waktu peladian itu enggak boleh kan kita nanti kumpul orang banyak penyakit kulit bisa nyebar takutnya kena yang ke temen lainnya jadi kalau bisa diobatin dulu itu untuk penyakit kulit kemudian ada lagi alergi alerginya tapi yang akut itu enggak bisa soalnya kan berbahaya misal alergi seafood ya seafood yang tapi yang udah akut jadi bener-bener enggak bisa makan seafood sama sekali itu enggak bisa soalnya di Jepang juga makanannya kan banyak yang dari seafood ya kan negara-negara yang emang makanannya itu sehat semua sih jadi itu enggak bisa kalau yang udah akut alerginya sama misal alergi udara atau alergi obat atau apa tapi yang udah akut itu udah enggak bisa yang akut tapi kalau alergi kalau yang masih biasa sih masih bisa sih enggak apa-apa yang masih normal ya setelah itu udah ini medical medical check up medical check up enggak bisa dibohongin itu kan itu dari lab dari dokter itu enggak bisa dibohongin hasilnya jadi misal kayak kolesterol atau apa ya kolesterol darah kita kemudian itu bentar-bentar mungkin konsultasi sama perusahaan jadi ini bisa diberangkatkan atau tidak nanti mungkin dari dokter itu dari hasilnya itu kan udah enggak bisa dibohongin kalau hasil lab kayak gitu juga hasil medical kemudian kemudian kalau medical itu kan ada tes urin juga ya tes urin untuk ngumpulin pemakaian bahan kimia tau kan narkoba itu itu udah enggak bisa kalau narkoba kayak gitu kemudian apalagi ya mungkin udah sih kalau fisik dari itu aja jadi intinya gini sih kalau di Jepang bisa dibilang ketat ya ketat enggak ya enggak jadi ya kayak saya sendiri saya kan juga di gigi itu kurang sempurna ya ada yang bolong ada yang rusak jadikan kurang sempurna ya sebenarnya tapi ya alhamdulillah masih bisa dilanjut kemudian kalau saya alhamdulillah penyakit dalam itu enggak ada paling masalah saya di gigi kalau temen saya itu ada di mata yang pakai kacamata itu ada temen saya yang minus ada lagi yang bekas jahitan itu temen saya itu enggak masalah mungkin udah ya itu aja intinya bentar udah sih itu aja yang penting di awal itu yang paling diperiksa dari luar yaitu tadi tato sama bekas tindik sama jahitan yang kelihatan ya mungkin udah itu aja dari saya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan enggak apa-apa langsung bisa langsung DM saja di instagram saya at robitaufik r-o-b-b-i t-a-u-f-i-q nanti langsung DM aja enggak apa-apa insya Allah langsung saya bales soalnya saya juga ingin membagikan cerita aja ingin membantu mungkin temen-temen yang juga ingin seperti saya punya cita-cita seperti saya ingin ke Jepang biar saling share aja oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati